Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Natal dan Tahun Baru. Seluruh pelanggan kereta api termasuk pelanggan kereta api wisata wajib menunjukkan hasil rapi tes antigen yang negatif sebagai syarat melakukan perjalanan. Pelanggan kereta api wisata jarak jauh wajib menunjukkan surat keterangan hasil rapi tes antigen negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum keberangkatan. Setiap pelanggan kereta api jarak jauh harus dalam kondisi sehat, memakai masker, dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Hari ini ada kartu per kami yang cukup setia menggunakan jasa kereta api wisata video ini. Video ini menjalankan sesuai dengan protokol yang memang sedangkan diminta menunjukkan hasil swab antigen yang sudah sesuai dengan ketentuan yang baru berlaku 22 Desember dengan keluarga karena depan dari customer kami ini lebih membutuhkan sisi private dan kenyamanan yang lebih makanya video menggunakan kereta api wisata ini dengan layanan sartal ya. Khusus penumpang kereta api, PT KAI Indonesia menyediakan layanan rapi tes antigen di stasiun Bandung dengan tarif Rp105.000 dan menunjukkan kode booking tiket. Hingga Rabu pagi tidak ada pelanggan kereta api yang dinyatakan positif COVID-19. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Kompas TV, Bandung, Jawa Barat